Assalamualaikum, pagi ini saya mampir ke warung nasi Sidik Putra yang berada di Kampung Baros, Rangkas Bitung Warung nasi langganan saya nih, sarapan di sini, siang di sini, kadang-kadang juga malam Barunya prasmanan, ambil sendiri, nah ini manunya nih, ada sambal, ada sayur pari, ikan, ikan tongkol, tahu, goreng, ayam, ada tereng balado, ada ayam goreng, ini ikan laut ini, ikan patin, ikan gembung Nah ini saya udah ngambil nih, saya pakai tahu, pakai ayam goreng, sayur pari Warung ini cukup rame, karena berada di jalur luar kota ya, jalur antara Rangkas Bitung dan Pandeglang Enaknya di sini prasmanan, jadi ngambil sendiri Nah ini diambilkan teh nih, teh tawar, kalau di sini teh tawar gratis Nah ini ada tambahannya, ada daun-daunan ini, khas Sunda, jadi rumah makan khas Sunda ini Ada terong, ada timun, sesekali juga ada lenca, nah ini sambal pedas nih Tapi saya tidak begitu suka, nah ini hal yang saya nih Assalamualaikum warung mampu bergabung ya Di warung Sunda, porsenya, porsenya cukup lah, tidak pakai ragu Yang saya senang dari warung makan ini adalah Yang saya senang dari warung makan ini adalah Nasinya pulen, enak, nasinya pulen merasakannya juga enak Kemudian, apa ya, bumbu-bumbunya juga pas banget untuk lidah saya Bagi teman-teman sobat youtuber, silahkan singgah di warung Sunda Sibik Putra, yang ada di depan rumahan Baro Sindang Permai Di dalam laya, persis warungnya cukup rame Inilah warung yang sering saya singgahi tiap hari Di sini Kebetulan, saya menyukai warung makan ini Karena menunya itu macem-macem Ya kan Yuk kita makan ya, pagi ini ya Sarap aja Nasinya ini pas banget, turun banget Nggak lembek, nggak keras Itu yang saya suka Warnanya putih Kadang kan ada warung yang Nasinya itu kuning Kalau warung di sini Nasinya putih, seger Ini ada loloknya nih Tas Sunda Ada timun Ada terong Ini timun ini enak Bagus nih Untuk menurunkan tensi Ada jeruk Jeruk ini digunakan untuk Makanan laut ya Kucing ini sering tersedia makanan Ikan laut Ikan laut Ikan melayur ya Yang layur Nanti saya sokkan lagi Menu warung Sunda Sidif Putra ini Warungnya sudah cukup lama Sudah berapa tahun kan? Sudah sekitar 20 tahun Oh 20 tahun Warung makanan ini sudah 20 tahun di sini nih Dari warung mana atau di mana? Dulu ibu yang jual di sini Jadi ini warung turun-tenurun Dari ibunya kemudian teteknya di sini Sampai tahun 2022 Sekarang ini Di bulan Maret ini Warung ini masih berdiri Di Desa Mana desa ini? Desa Baros ya Bagi teman-teman Sahabat Youtuber Yang mungkin melewati Jalan Raya Rangkas Pandeglang Jadi seberangnya itu Perumahan Baros Indah Permai Ya kan? Seberangnya Jadi kalau di depannya persis Ada perumahan Kanaya Hill Memang tidak ada ini ya Plangnya ya Tidak ada plangnya Cuma rumah makan ini Rumah magian Legend ya Katanya Legenda Jadi Tidak perlu pakai Papa nama Tapi orang sudah pada tahu Karena ini berbisir sudah cukup lama 20 tahun loh ini Bagi yang suka hobi Makan cabai Cabai nganin Atau orang bilang ada cabai Cabai setan Cabai sayang Saya mau mencoba terong nih Terong hijau Terong hijau Terong hijau Sudah dicuci Jadi dengan kematian Ini dicuci Enak Terong ini tidak perlu dicuci Karena memang Kenikmati makan terong Makanan kasubius Amat sahaja Ini ada juga daun Ini saya tidak tahu daun apa ini Dan apa teh Daud 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 dengan bumbu rasnya berhubung udah selesai waktu 8 pagi saya langsung berangkat kerja eh udah teh ayam ayam tempe sama paria paria ayam goreng ha sabar ha sabar ha sabar pulang oke waktunya pulang untuk selesai sarapan pulang abone ol abone ol abone ol abone ol